Era modern adalah era wanita yang mampu mengaktualisasikan diri mereka. Kaum hawa saat ini semakin aktif dalam menjalankan perannya. Berbagai rutinitas kerja yang menyinta waktu dan energi dilakukan untuk bisa menampilkan performa yang tak kalah menghilap dibandingkan dengan kaum laki-laki. Untuk mencapainya memang tidak mudah. Para wanita ini harus duduk hingga berjam-jam di depan layar komputer dengan sedikit kesempatan untuk menggerakkan tubuh. Akibatnya tak sedikit kaum hawa yang mengaku mendapatkan gangguan kesehatan. Saya selalu duduk aja, gak kemana-mana kan di depan komputer aja bisa. Dari waktu saya datang sampai istirahat itu bisa sekitar 4 atau 3 jam di depan komputer itu berasa banget. Jadi kalau saya duduk terlalu lama gitu, kadang tuh disini suka sakit pas banget di atas paha itu, itu sakit-sakit banget. Rasa sakit atau tidak nyaman akibat terlalu lama duduk ini patut diwaspadai. Praktisi kesehatan reproduksi wanita menegaskan, aktivitas duduk yang terlalu lama ditambah stres pekerjaan pada wanita bisa mengakibatkan gangguan terhadap sistem reproduksi wanita. Harus sekian jam di depan komputer, stres. Benar saja, tak sedikit wanita yang terpaksa harus menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk di depan komputer. Mereka mengalami gangguan datang bulan. Gangguan ini tentunya membatasi wanita dalam beraktifitas atau bekerja. Perutnya di bagian sini, suka sakit banget, itu kayak mungkin dibaratin, bisa saya dibaratin kayak ada goresan pisau gitu. Awalnya saya bingung gitu, miring ke kiri gak bisa, miring ke kanan gak bisa, pokoknya harus tidur kelompang gini. Gerak salah, gerak sedikit aja ini tuh udah. Ibaratnya ada goresan pisau tuh disini sakit banget. Gangguan haid pada umumnya merupakan gejala awal gangguan sistem reproduksi wanita. Bila hal ini tidak segera ditangani, kemungkinan terjadinya ancaman kesulitan mendapatkan keturunan sangat terbuka. Gangguan haid, baik berupa haid yang sakit, haid yang lama, ataupun ada namanya sindroma prahaid. Invensi kandungan kalau dibiarkan tidak ditata laksana dengan baik, bisa mengakibatkan gangguan mendapatkan anak. Karenanya pola hidup sehat dengan membiasakan diri melakukan olahraga harus dilakukan oleh kaum hawa. Meski olahraga sederhana di sekitar meja kerja. Namun hal ini diakini mampu menurunkan tingkat stres dan menjaga kebugaran tubuh. Namun tentunya olahraga teratur dan rekreasi tetap harus diagendakan dan dilaksanakan dengan teratur. Yang terpenting, rutin memeriksakan kondisi kesehatan sistem reproduksi pada dokter tentu akan sangat efektif untuk menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai tuntutan aktivitas pekerjaan harus membuat Anda menanggung resiko kesehatan dan kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Tidak ada salahnya untuk waspada bukan? Agni Morodi Rajo, Luki Kurniawan, Jakarta. Peralihkan informasi lain pemirsa, rekor dunia masak ikan bakar terpecahkan di Indonesia. 10 ton ikan dan tungku sepanjang 9 km pun sukses memecahkan rekor ikan bakar terpanjang di dunia. Asap yang mengempul ini bukan disebabkan oleh kebakaran, namun berasal dari tempat pembakaran ikan. Ya, ribuan masyarakat di Kecamatan Muara Bada, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kami siang secara serempak memasak ikan bakar di atas tungku pembakaran sepanjang 9 km. Meski matahari bersinar terik, warga tetap antusias berjajar di Jalan Kartini yang merupakan satu-satunya jalan protokol sepanjang 9 km di Kecamatan Muara Bada. Tak hanya asal bakar, warga juga menyiapkan mengoleskan beraniga bumbu agar rasanya tetap besar. Proses memasak ikan bakar di atas tungku pembakaran sepanjang 9 km ini membuat petugas pencatatan rekor muri terpaksa menggunakan kendaraan roda 2 untuk melakukan pengecekan. Rekor sebelumnya bakar ikan terpanjang 7,2 km itu berlangsung di Tamanuli, tapi hari ini telah berhasil dipecahkan dengan baik dengan rapi mencapai 9 km dilakukan oleh Kecamatan Muara Bada. Pak, di dunia, belum ada, rekor bakar di atas tungku. Hebatnya lagi, berbagai jenis ikan sebanyak 10 ton yang dibakar merupakan sumbangan dari nilai yang sempat. Usai acara digelar, seluruh ikan hasil pembakaran dibagikan kepada masyarakat untuk dinikmati bersama. Suriat Man, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!